Persoalan sengketa lahan yang berada di SD Negeri 212 Kota Jambi saat ini turut mendapatkan sorotan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi saat ini, di mana DPRD Kota Jambi meminta pemerintah Kota Jambi untuk dapat menyelesaikan persoalan ini segera mungkin. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi turut menyoroti persoalan sengketa lahan yang berada di SD 212 Kota Jambi, di mana DPRD Kota Jambi meminta tersebut segera ditindak lanjuti agar tidak menjadi persoalan kembali. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Jambi Jeff Riesel menyampaikan bahwa dirinya perhatian dengan kondisi siswa siswi SD Negeri 212 Kota Jambi, yang saat ini harus belajar sementara di SD Negeri 206 Kota Jambi. Dirinya berharap agar para siswa SD Negeri 212 tetap dapat melanjutkan pembelajarannya di Sekolah 212 Kota Jambi kembali, setelah persoalan tersebut terselesaikan. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Jambi kembali, ya terkait anak-anak SD 212, memang kami mendapatkan informasi, ada beberapa orang yang saat ini numpang di sekolah yang bukan 212, sehingga mereka merasa beda dengan teman-temannya. Dengan informasi yang begitu, ya mungkin kami lakukan melalui RDP DPRD. Jadi orang-orang terdekat yang akan panggil ke Ignas untuk mengantisipasi dan mencegah supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi. Jadi orang-orang terdekat yang akan di sana bisa berjalan dengan apa adanya.